Rasulullah SAW bersabda Kalau ada orang datang kemari Ke masjid ini Bawa martil 5 kilo yang besar Dipecahkannya dinding-dinding masjid ini Dipukulinya pecah-pecah Di dinding masjid Maka kita ramai-ramai akan menangkap orang itu Kita akan katakan Ini orang telah merusak masjid Kita ikat, kita bawa ke polisi Bahaya ini orang Merusak masjid Semua kita akan berdiri Dan menangkapnya Tapi Nabi mengatakan Orang yang meninggalkan sholat Bukan orang yang menghancurkan masjid Orang yang meninggalkan sholat Menghancurkan agama Hari ini anak kita bertahun-tahun tidak sholat Tidur di bawah atap rumah kita Di sebelah kamar dinding tidur kita Di sebelah kamar tidur kita Bertahun-tahun tidak sholat Sedang menghancurkan agama Kita biarkan Kita kasih makan Kita sekolahkan Kita belikan sepeda motor Perhancur agama Bagaimana kita mau tanggung jawab dihadapan Allah Orang yang menghancurkan agama Bukan kita cegah Bukan kita ikat Malah kita sekolahkan Kita kasih makan Kita berikan kesenangan hidup Kepadanya Hari ini kita harus menangis Kumpulkan anak-anak kita Wahai anak-anakku yang tercinta Ada yang Bapak ingin bicarakan Anak Penting Anak kita duduk Ada apa Pak? Penting Penting sekali nak Dengar baik-baik sayang Kata Nabi yang meninggalkan sholat itu Menghancurkan agama nak Kamu sudah balik Kamu sudah wajib sholat Kalau kau tinggalkan sholat nak Kamu penghancur agama Dan seluruh dosamu Bapakmu ikut memikulnya Karena kau masih tinggal di rumahku Masih makan dari hasil kerja keringatku Ini sarung Ini baju koko Ini peci Ambil satu orang satu Mulai besok nak Jaga sholat kita nak Antar Bapakmu yang sudah tua ini ke masjid 5 waktu Jadilah kita penegak-penegak agama Jangan jadi penghancur agama nak Kalau kau tinggalkan sholat nak Kau menghancurkan agama ini Tidak ada dosa lebih besar Daripada menghancurkan agama Lebih besar dari menghancurkan ka'bah Ka'bah dihancurkan Bisa dibangun lagi nak Kalau agama mau hancur Siapa yang mau bangun agama ini Mari nak Kita harus dengan air mata hari ini Mengajak anak kita untuk sholat Anak-anak perempuan kita Kita kumpulkan Isteri kita duduk Wahai istriku Anak-anak perempuanku Duduklah sebentar Ada perkara penting yang Bapak Mau sampaikan nak Iya Pak ada apa itu Kamu sudah dewasa nak Allah mewajibkan kamu menjaga sholat Dan Allah mewajibkan kamu menutup aurat nak Jika kau tinggalkan sholat Kau bukakan auratmu Setiap mata laki-laki di seluruh dunia Memandang auratmu Seluruh dosanya Bapakmu ikut memikurnya nak Karena kamu masih tinggal di rumahku Aku Bapakmu Yang dipikulkan Allah ke pundakku ini Tanggung jawab membesarkan kamu Bantulah Bapak nak Selamatkan Bapakmu ini dari api neraka Ambil baju ini satu-satu Mulai besok kau pakai baju tutup aurat ini Dan jaga sholat baik-baik sayang Engkau istriku Kau tutup aurat baik-baik Kau jaga sholat Aku suamimu yang membayar maharmu Aku suamimu yang ijab kabul dengan Bapakmu Seluruh gerak gerikmu dipikulkan Allah ke pundakku Apa saja perbuatan dosa yang kau buat di luar sana Semuanya aku ikut menanggungnya Allah bilang Kamu itu pakaianku Aku pakaianmu Kalau pakaianku robek Yang bertanggung jawab dan malu aku Kalau kau rusak Wahai sayang istriku Akulah suamimu yang bertanggung jawab dan merasa malu Dunia dan akhirat Malu kepada manusia Dan malu kepada Allah Ini harus diajarkan pada anak istri kita sekarang Jangan kita biarkan Anak istri kita Menjadi orang-orang yang menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala